cara ngecek air radiator pada motor vario 150 nah disini kita harus membuka tutup ini ya disini ada tutup kita buka menggunakan disini kalau tidak obeng plus ya kunci L nah harus dibuka agar tahu kondisinya ada atau kosong nah selanjutnya kita buka tutupnya disini ada yang menggunakan tutup biasa ada juga yang menggunakan tutup kunci L nah kemudian kita cek ya nah jangan sampai seperti ini kondisinya ini tampungannya kosong blong ya kemudian disini juga ada tapi kurang maksimal ya seharusnya kan sampai agak ke atas sini nah ini ada tapi agak ke bawah jadi untuk seperti ini agak membahayakan ya karena tidak ada airnya ini disini seharusnya di batasan ini di atas sini atau di bawah sini karena kalau terlalu penuh nanti akan kebuang ke sini oke seperti ini video dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati